Mau kemana, Pak? Ya, hari ini kita akan lari dari nyataan, lari dari tahun 2019, mundur jangka 2020. Menghindari hanyar apaan di malam tahun baru, saya bersama kawan-kawan saya berinisiatif mendaki gunung sumbing di Pemanggung, Jawa Tengah. Kami berangkat berempat menggunakan motor. Saya bermunjangan dengan Putra, sedangkan Hanif dengan Sholeh. Mereka adalah kawan-kawan saya yang tanggal 17 Agustus kemarin mendaki bareng di Gunung Shindoro. Ngem kopi dulu, Bang. Segar. Setelah menembuh waktu kurang lebih 3 jam dari Pekalungan, akhirnya kami sampai di Basecamp Gunung Sumping jam 12 siang. Di sana sudah sangat ramai sekali. Malum, banyak orang yang ingin malam tahun barunya berkesan. Setelah beres parkir, kemudian kami masuk ke Basecamp untuk bercerahat sebentar. Dan benar saja, di dalam Basecamp sudah banyak orang. Sebelum registrasi, kami diwajibkan untuk mengecek ulang peralatan dan perlengkapan pendakian. Setelah dijaga oleh petugas dan perlengkapan kami lengkap, kemudian kami melakukan registrasi. Setelah beres semua, kemudian kami bersiap-siap untuk melakukan pendakian. Tapi tiba-tiba dengan labilnya, hujan pun jatuh membasahi seisi bumi dan memaksa kami untuk memakai jas hujan. Anehnya, setelah kami memakai jas hujan, hujannya pun erda dan kami pun melakukan pendakian. Jumlah, Jumlah. Baru saja kami senang karena tidak terjadi hujan. Setelah lima menit, hujannya pun turun kembali. Hanif yang belum memakai jas hujan pun lari tergerit-gerit mencari tempat berceduh di rumah warga. Setelah beres memakai jas hujan, kemudian kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Oh iya, kami tidak naik ojek jalur. Selain ngirit pengeluaran, kami juga ingin menikmati perjalanan. Setelah kami melakukan perjalanan sekitar satu jam dari basket, akhirnya kami sampai di pos 1. Karena hujannya semakin menjadi-jadi, akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat di pos 1. Sambil menunggu hujan roda, kami juga mengisi perut. Karena dari best camp, kami juga belum makan. Setelah kenyang dan hujan pun sudah mulai reda, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan. Kami menyusuri jalan yang licin dan becek menuju pos 2. Jadi kalau untuk pohon ini sendiri, ketika hujan itu, kami ingin sedang makan apa, kami ingin sedang minuman. Jadi kalau teman-teman hujannya, tuangan air, kita coba. Kalau hujan ya? Kalau hujan ya. Kalau hujan. Lumayan. Lumayan. Ini kehabisan air apa? Itu yan. Setelah sampai pos 2, kami pun langsung melanjutkan perjalanan. Karena hari pun semakin gelap. Apalagi ditambah harus melewati engkol-engkolan yang terkenal sulit. Engkol-engkolan. Dan setelah sampai jalur engkol-engkolan, saya pun agak terkejut. Sekarang jalurnya beda. Engkol-engkolan dialihkan ke jalur baru. Dan jalurnya pun mudah. Tidak seperti dulu waktu saya pertama kali ke Gunung Sumbing di tahun 2018. Dulu jalurnya sangat sulit untuk dilewati. Baru saja kami berjalan kurang lebih 5 menit. Soleh mengeluh kakinya sakit dan sepertinya keram. Kami pun memutuskan untuk bersirahat sampai kakinya Soleh pulih. Kemudian kami berjalan perlahan menuju pos 3. Dan sampailah kami di pos 3. Kami sampai di pos 3 sekitar jam 8 malam. Kemudian kami bersistirahat di warung sambil menikmati teh hangat dan gorengan. Setelah itu kami langsung mencari tempat untuk mendirikan tenda. Kemudian kami langsung masuk ke dalam tenda. Karena suhunya sangat dingin sekali. Jangan bincang sambil nunggu makan. Eh, ini caranya kok jadi paksa dulu. Jangan paksa. Karena sudah malam dan perut harus diisi. Kami pun memasak mie instan untuk makan malam. Makan dulu. Habis nyapin tenda segala macam. Jadi kebaparan, jadi makan dulu. Sebenarnya agak dingin mungkin sekitar. Babas ke bawah. Tingin. Kan dulu, guys. Makan. Setelah itu kami pun tidur. Tepat jam 12 malam kami pun terbangun dengan alarm yang dipasang oleh si Hanif. Dia memaksa kami bangun karena untuk menemani dia melihat kembang api di malam tahun baru. Dan itu benar-benar sangat indah sekali. Kami tidak sia-sia dibangunkannya. Dan kami pun tidur kembali untuk samit. Tepat jam 3 dini hari, kami pun bangun untuk samit. Dan kami hanya bertiga. Soleh tidak ikut karena kakinya masih sakit. Dan dia bertugas untuk menjaga tenda. Kami pun bergegas menuju puncak. Dan sesekali berhenti sambil menikmati indahnya Gunung Sindoro di depan mata. Perlahan kami pun sampai di puncak Gunung Sumpi. Terima kasih telah menonton! Akhirnya, jam 6 pagi kami bertiga sampai di puncak Gunung Sumpi. Dan di sana sudah lumayan banyak orang yang ingin melihat matahari awal tahun 2020. Di puncak, kami hanya sebentar. Karena kami khawatir dengan keadaan soleh di tenda. Kami hanya mengambil foto dan video, kemudian makan snek, setelah itu kembali lagi ke tenda. Begitu bahagianya kami bisa mengisi liburan awal tahun dengan hal yang sangat mengesankan. Pun kami juga berharap agar di tahun 2020 ini semuanya akan membaik soal kehidupan, asmara, dan reseki. Semua orang pasti memiliki harapan, dan meminta agar harapan itu terkabulkan. Tapi tidak semua harapan akan terkabulkan, kecuali kitanya mau berusaha dan berdoa. Jika belum terkabul juga, positive thinking, dan masih ada harapan-harapan barumu yang akan terkabulkan. Jadi tetap semangat, dan salam lestari.